Persebaya Surabaya dan juga Ponek Mania Yadin tak ingin mengajak CLPK Bruno Moreira untuk gelaran musim depan di Liga 1 2023-2024 seperti kita ketahui, nasib Bruno Moreira bersama klub Liga 2 Yunani yang di Miki Polo, tengah dalam serotan. Bruno Moreira yang tampil menawan dan juga mengusankan bersama Persebaya Surabaya di gelaran Liga 1 2021, seolah permohonannya menghilang dan berbanding 180 derajat. Bruno Moreira hanya menjadi penghias bangku cadangan Niki Polo di gelaran Liga 2 Yunani dan juga Copa Yunani. Dari hampir 20 pertanian lebih yang telah dimainkan Niki Polo, Bruno Moreira hanya kedapatan 10 laga saja bersama klub yang musim lalu bertenggar di posisi info tersebut Niki Polo hanya memberikan Bruno Moreira kesempatan bermain sebagai starter sebanyak 2 laga, tempatnya dipekan perdana Liga 2 Yunani dan juga dipekan ke 10 Liga 2 Yunani. Dari 2 laga starter tahun tersebut, pemain Indonesia 23 tahun tersebut juga tak mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelaku catatan tersebut tentu saja sangat berbanding terbalik dengan apa yang ia tunjukkan bersama Persebaya Surabaya Bersama Persebaya Surabaya, Bruno Moreira berhasil mencatatkan 29 pertandingan dengan catatan 7 gol dan juga 3 asis dari 2.538 menit bermainnya catatan statistik yang pun tak ayam membuat Niki Polo kesemsem dan membuat Bruno Moreira akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Persebaya Surabaya namun ini nasibnya berbanding terbalik dan berpotensi besar akan hengkang di akhir musim Liga 2 Yunani menyusul kontraknya yang akan habis per Juni 2023 Lantas dengan kesempatan tersebut akankah Persebaya Surabaya dan juga Polik Mania bakal mematuhkan dan membotenya untuk kembali ke kota pahlawan pada musim depan menilai dari wacana regulasi terkait dengan 5 pemain asing untuk musim depan maka potensi Persebaya Surabaya untuk kembali memulakan Bruno Moreira dan hitung terbuka lebar kontrak yang akan usai pada Juni mendatang dan juga sisa kota 1 yang bakal didapatkan Persebaya Surabaya pada musim depan bisa diperuntukkan untuk seorang Bruno Moreira mengingat pada wacana regulasi yang tengah dikontok sekarang kota pemain asing menjadi 5 pemain 4 kota diperuntukkan untuk pemain asing bebas dan juga 1 diperuntukkan untuk pemain asing asak Asia menarik dilanjutkan dengan catatan-catatan tersebut akankah Persebaya Surabaya dan juga Polik Mania menggoda seorang Bruno Moreira kembali ke kota pahlawan pada musim mendatang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya